Bus Petar Bandung Riau Malam dengan informasi pertama. 10 hari jelang lebaran, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat memeriksa kelayakan bus angkutan lebaran di Terminal Cicahum, Kota Bandung. Hasilnya, beberapa bus dikandangkan karena tidak layak jalan. 10 hari jelang lebaran, petugas Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat memeriksa bus angkutan lebaran di Terminal Cicahum, Kota Bandung. Satu persatu bus dicek kelengkapan administrasi hingga visi kendaraan mulai dari rem, ban mobil, hingga lampu kendaraan. Alhasil dari pemeriksaan tersebut, petugas mendapati sejumlah bus yang tidak layak jalan. Salah satunya pengguna klakson yang tidak sesuai aturan, kelengkapan kursi penumpang yang tak layak digunakan penumpang, tidak adanya alat-alat keselamatan penumpang, hingga ban yang sudah tidak layak. Bus yang tidak layak jalan tersebut dikandangkan serta dilarang untuk beroperasi hingga kekurangannya dilengkapi dan dinyatakan layak beroperasi. Pemeriksaan dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada penumpang saat mudik. Visu pun akan memeriksa setiap bus di seluruh wilayah Jawa Barat. Pemeriksaan kendaraan akan serentak dilakukan di sub di seluruh terminal di Jawa Barat. Pemeriksaan pun akan terus dilakukan hingga mendekat kelebaran, sehingga dapat memberikan rasa nyaman terhadap para calon pemudik. Yohana Kuniawan, Bandung TV